Intro Salam, selamat siang God Lovers Perang yang terjadi antara Israel dan Hamas Belum menunjukkan tanda-tanda akan segera meredak Ya menurut berita yang saya baca Israel menyatakan siap berperang selama berbulan-bulan lagi Untuk dapat segera mengalahkan Hamas di Gaza Selain itu pemerintah Israel juga tetap berkomitmen Untuk menemukan mereka yang disandara oleh Hamas Nah God Lovers, talk show di Diaspora TV yang sudah kita tayangkan beberapa waktu lalu Dengan penyata Arief Berjaya dan Ibu Monique Ritzkers Mengenai konflik Israel Hamas Ternyata mendapatkan sekitar 2.400 tanggapan atau komentar dari God Lovers Kami dari Diaspora TV mengucapkan terima kasih Buat perhatian dari God Lovers semua Nah bagi Anda yang belum menonton tayangan tersebut silahkan ikuti link yang kami sematkan di kolom komentar Dan di deskripsi video ini Dari tanggapan dan komentar yang ada seperti biasa Tentu sangat berwarna Ada yang pro Israel dan ada pula yang pro Hamas Nah dari 2.400an komentar Ada beberapa komentar menarik dan dirasa perlu untuk dibahas Kemudian diluruskan Bahkan mungkin akan dijawab oleh kedua narasumber kita Baik Pak Arief maupun Ibu Monique Ritzkers Karena itu kami kembali mengundang kedua narasumber kita Pendeta Arief Berjaya dan Ibu Monique Di Diaspora TV talk show Nah selamat siang Pak Arief dan Ibu Monique Selamat siang Akhirnya kita bisa berada di satu meja secara langsung Kemarin kan versinya tidak lengkap ya Selalu ada yang miss Jadi Pak Arief lagi di Jerman Ibu Monique disini Terima kasih Pak Arief, Pak Ibu Monique Sebelum kita mulai Kita seperti biasa Kita awali dulu dengan doa ya Pak Ibu Monique Terima kasih Tuhan Yesus Atas kasih dan anugerah Tuhan yang kami terima Sepanjang hidup kami Dari pagi hingga sampai siang ini Tuhan Yesus kami akan memulaikan talk show kami Dengan Pak Arief dan Ibu Monique Berkati kami Tuhan Agar apa yang kami bicarakan Bisa menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan kami Biarlah Tuhan apa yang kami perbincangkan Menjadi kemuliaan bagi namamu saja Dalam nama Yesus kami awali acara kami Haleluya Amin Amin God Lovers seperti biasa Tidak lupa saya ingatkan kepada Anda semua Untuk meluangkan waktu sejenak Guna me-like video ini Dan memberikan komentar Barangkali God Lovers ingin memberikan saran Atau masukan kepada kami Tuliskan di kolom komentar di bawah video ini Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV ini Kami ucapkan selamat datang Kami juga ingatkan agar Anda mensubscribe channel Diaspora TV Dan mohon menekan tombol bel notifikasi Karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama Yang akan dikirimkan notifikasi oleh Youtube Setiap kali ada konten baru dari kami Terima kasih Nah baik Pak Arief dan Ibu Monique Kita mulai membahas berbagai komentar Yang ada di Youtube kita ya Kita mulai dari komentar pertama Yang dari pilihan kita Jadi ada sebanyak 20-an nanti komentar Dari 2400 kita pilih Nah yang pertama Datang dari akun Youtube Imelda Rizky Amalia 1386 Dia menyatakan setelah peristiwa Holokaust Di Eropa Sisa-sisa orang Yahudi datang ke Palestina Meminta perlindungan dari warga Palestina Tetapi mereka kemudian tidak tahu berbalas budi Dengan menguasai sebagian besar tanah Palestina Nah ini gimana Pak Arief? Silakan Pak Arief dulu Ya ini menarik ya kalau dokumentar begini ya Yang pertama Negara Palestina juga belum ada pada waktu itu Kalau sebagai komunitas Arab di Palestina Kita bahas lagi sejarah Kita bahas lagi sejarah kata Palestina akhirnya kan Dan wilayah tersebut akhirnya jadi British Mandate Setelah jatuhnya Ottoman Turki Jadi orang Yahudi tidak pernah meminta perlindungan kepada warga Palestina atau negara Palestina Karena belum ada negara Palestina Ini perlu dilurusin ya Kedatangan mereka kembali ke tanah leluhur mereka itu didasari oleh hak historis ya Hak historis mereka untuk kembali ke tanah asal usul mereka Jadi kita tahu bahwa negara Israel itu diterima resolusinya oleh PBB tahun 1947 pertamanya ya Itu opsi tentang negara Israel dan dua negara Negara Arab dan negara Israel ya Nah dasarnya apa? Kenapa itu diberikan opsinya? Ya sama juga karena ada prinsip hukum internasional Yang namanya dalam bahasa latin itu adalah uti posidetis juris ya Dasarnya bahwa yang penduduk asli disitu berhak mengklaim Sama seperti Indonesia nih ya Dasar kita merdeka dalam hukum internasional itu prinsipnya adalah uti posidetis juris Bahwa kita ini penduduk asli yang dijajah oleh Belanda Nah pada waktu itu wilayah itu dijajah oleh siapa? Kita flashback lagi ya Bahwa itu dijajah oleh siapa? Oleh Ottoman Turki Sebelum Ottoman Turki siapa? Abasyah Ada Umayyah menjajah situ Kita mulai dari garis mana nih? Orang-orang Arab mulai menduduki wilayah itu 648 Masehi ketika pasukan Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab Menaklukkan Bizantium Kristen Lalu kemudian otomatis masuk ke Yerusalem Mulailah Arabisasi, Islamisasi disitu terjadi Sebelumnya enggak ada Karena wilayah itu sebuah wilayah apa? Jajahan Romawi juga Romawi menduk asli? Bukan juga Nah yang asli dari mana? Flashback 2885 tahun sebelum Masehi Artinya sudah balik lagi nih ke sejarah Ini penting buat kita pahamin ya Bahwa mulainya Israel itu sebagai state Sebagai sebuah negara dengan penduduknya Yaitu orang Yahudi itu kapan? Kalau kita ambil demarkasi sebagai sebuah negara modern Raja pertamanya adalah Daud Atau Nabi Daud Raja pertamanya Israel modern nih Itu jelas Dia yang tarik demarkasi Jadi teritori wilayahnya yang sah Hari ini adalah wilayah yang juga Wilayah kerajaan Daud Jadi itu bukannya Bukannya wilayah enggak berpemerintahan Atau wilayah enggak berpenduduk Bukan Atau dalam istilah hukum internasional itu Teranulius sebutannya Teranulius itu apa? Misalnya nih ya Antartika Itu wilayah enggak ada penduduknya Aslinya Enggak ada yang ngeklaim itu punya siapa Atau bulan Bulan itu ya Itu teranulius Enggak ada yang punya Jadi siapa yang datang ke sana Boleh ngambil wilayah-wilayah Nah Negara Israel modern hari ini Itu bukan seperti itu Itu sudah ada sejarahnya Balik lagi nih Makanya kita harus balik ke sejarah modern Bahwa Israel tidak sedang minta perlindungan ke siapa-siapa Tapi dia kembali ke tanah leluhurnya Dia punya klaim historis Tadi dasarnya apa? Dasar hukum internasional juga Makanya diakuin Jadi Israel tidak minta perlindungan ya? Enggak Enggak ada Nah ini tepatnya sebenarnya Desember itu 8 Desember 1917 Itu jatuhnya Ottoman Turki Di Yerusalem Berakhirnya kekuasaan Ottoman Turki Pada waktu itu General Allenby General Allenby pada masa itu ya Dia diperintahkan untuk membebaskan Israel Tanpa boleh membunuh penduduk masyarakat sipil Akhirnya apa yang dia lakukan pada waktu itu Nah sebelumnya ada mitos di antara orang-orang Yerusalem Bahwa Ottoman Turki itu gak akan pernah pergi meninggalkan Yerusalem Sampai katanya Sampai kapan Sungai Nil itu mengalir Sungai Nil itu mengalir ke tanah Israel Terus yang kedua apa? Ada nabi turun di Yerusalem Itu nubuatan mitos yang dipercaya Nah Allenby pada waktu itu Yang pertama dia lakukan Dia sebarkan itu selebaran Lewat pesawat terbang Nah pesawat terbang itu baru Sekitar 7 tahun ditemukan Jadi orang Arab masih bingung ini apa Pesawat apa ya Benda apa Besi terbang Tapi buat orang Israel itu juga nubuatan Karena apa? Karena Tuhan melindungi Israel dengan kepak sayapnya Itu menggambarkan Nah Allenby pada waktu itu hanya menulis pesan Menyerah Titik itu aja Serahkan kota Di bawah ditulis Allenby Dalam bahasa Arab Allenby itu Karena ditulis dalam bahasa Arab Dibacanya Al-Nabi Ini bukan cerita ini Ini beneran Bukan kebetulan Bukan kebetulan General Allenby itu dalam bahasa Arab Al-Nabi dibacanya Tulisannya dia bilang Serahkan kota Al-Nabi Gitu aja Nah Jadi pada waktu itu Tentara Inggris Dari Mesir mereka bergerak masuk Dan mereka itu butuh air tawar Dibangunlah pipa-pipa air dari sungai Nil Mengalirlah sampai ke tanah Israel Tergenapi Tergenapilah Mitos itu ya Nubuatan yang mitos gitu ya Dan Nabi itu muncul di Yerusalem Allenby ternyata Dan Allenby masuk ke Yerusalem Tanpa peluru Karena tentara Ottoman Turki menyerah Jadi itu bukan Palestina Wilayah Ottoman Turki Pada waktu itu Ini sejarahnya harus dilurusin Jadi orang-orang Israel Ketika kembali ke sana Tidak sedang memohon-mohon kepada siapapun Mereka mengklaim Tanah historis leluhur mereka Sejak zaman kerajaan Daud Itu dari saya Bu Monik nambahin Silahkan Bu Monik Saya mungkin singkat saja Betul sekali apa yang dikatakan Pak Arief Jadi ketika orang Yahudi kembali Ke tanah leluhurnya Itu ya memang hak mereka Karena ya mereka asalnya dari sana Mereka dikasih tanah di situ Dan ketika mereka terserak Terdiaspora Dan pada saat ada persekusi Seperti Holocaust Tentu tempat aman adalah Kampung Halaman sendiri Nah itu secara logika Semua bangsa pasti akan punya tanah Nah tanah orang Yahudi itu dimana Ya jelas saja di tanah perjanjian Yang juga dulunya sudah ada pemerintahan Namanya kerajaan Kerajaan Israel Jadi secara historis Secara sejarah Itu klaim yang bukan klaim sepihak Tetapi klaim yang memang punya dasar Nah yang perlu juga kita perhatikan Kalau menurut saya adalah Meminta perlindungan Dan dibalas budi Sama sekali itu tidak tepat Karena apa? Karena yang berkuasa itu jelas Juga sebetulnya Inggris itu adalah Penjajah juga gitu ya Karena dia mendapatkan tanah dari Otoman Otoman yang liga bangsa-bangsa Waktu itu memutuskan Oke Karena Otoman punya wilayah kekuasaan yang besar Maka dibagi dua kan Mandat Inggris dan mandat Perancis Nah tanah Israel dapatnya mandat Inggris gitu loh Jadi klaim yang dikatakan balas budi dan sebagainya Itu sama sekali menyesatkan Justru sebaliknya Israel ketika berdiri menjadi negara Israel ketika mendapatkan wilayah yang Di dalamnya itu ada orang-orang Arab Palestina Mereka dikasih pilihan Mau ikut jadi warga negara Israel Atau mau keluar Kalau keluar ya berarti mengungsi Nah bersyukurlah Ternyata ada banyak juga yang ingin menjadi warga negara Israel Dan sekarang 1,8 lah 1,8 sampai 2 juta Orang Palestina yang menjadi warga negara Israel Jadi mereka yang ikut jadinya ya Dan juga ada Arab Drus Yang juga Yang non muslim Tapi Arab tapi non muslim Menjadi bagian dari Israel Jadi ini jelas ya Untung ada waktu kita bisa menjelaskan ya Supaya semua jadi clear ya Ada dari Sarawak ini ya Di sini istimewa banget juga ya Ini ternyata kita ditonton dari negara jiran ya Dari tetangga kita Malaysia Ini datang dari Alan King LL 5267 ini Kita tahu masyarakat Sarawak dan Sabah ini Mempunyai karakter dan budaya yang sangat mirip ya Dengan Indonesia juga ya Pak Arief ya Dan menurut sensu tahun 2020 Terdapat 1,1 juta orang ya Orang Kristen di Sarawak Atau 44% dari 2,45 juta penduduknya ya Nah saya ingat juga bahwa Pak Arief Beberapa kali ya ke Sarawak Ya mungkin Pak Arief ada seratatan sendiri kan Dengan saudara-saudara kita di Sarawak ini Ya luar biasa ya Saudara-saudara salam buat saudara-saudara kita di Sarawak dan Sabah ya Ya memang salah satu gereja besar di Malaysia S.I.B ya Itu dari Sabah ya Itu gereja besar ya Nah itu apa dan Saudara-saudara kita di sana Di Sarawak, di Kucing Ya itu juga Bukan mayoritas tapi cukup inilah Cukup berimbang ya Di Sabah juga begitu Dan kalau kita Orang mereka kan Sabahan Orang Sabahan tuh Bahasa Melayunya sama dengan kita Logatnya mirip sama Kita ngomong ya Beda dengan Semenanjung Kalau Semenanjung tuh Melayu Sumatera juga sama dengan Semenanjung ya Tapi orang Sabah, Sarawak lebih mirip dengan kita bahasanya Jadi salam buat saudara-saudara kita di Sarawak dan di Sabah Yang selalu mengikuti juga ya Cara kita di Bias Pura TV Terima kasih Kita lanjut ya Ke pertanyaan ini datang dari Papua ini Papua Barat Manokwari Selatan Ya dia bilang Salam selamat siang Terima kasih Bu Monik dan Pak Arief Atas penjelasannya sehingga Kita semakin beriman kepada Tuhan Yesus Semua yang tertulis dalam Alkitab Telah terjadi Dan akan terkenapi semuanya God bless you Papua Barat Manokwari Selatan Nah ini Pemuani dulu lah Ya Shalom Manokwari Saya pernah ke Mansinam Bikin liputan Tentang sejarah masuknya kekristianan di Papua Ya Dan itu pengalaman yang luar biasa Dan saya bersyukur ya Bisa Membuat dokumentasi tersebut Diberkati ya Manokwari Luar biasa Ya betul sekali memang banyak nubuat yang sudah digenapi Dan sedang digenapi Yang sudah digenapi ya contohnya kedatangan Tuhan Yesus pertama kali Nah yang sedang digenapi adalah kepulangan orang Yahudi Kembali ke Tanah Perjanjian Ini sedang berlangsung Bapak Ibu Karena Perang Rusia dan Ukraina misalnya Itu sebagian besar yang pulang kembali Mudik Itu ya Adalah orang-orang Yahudi Rusia Dibandingkan Yahudi Ukraina Lebih besar orang-orang Yahudi Rusia Nah ini jadi nubuatan yang kita sedang saksikan Dengan mata kepala kita sendiri di saat ini Di masa modern ini Nah ada juga yang belum digenapi Yakni apa Kedatangan Yesus yang kedua kali Nah ini tentu saja Sesuatu yang sangat penting Kita yakini kebenarannya Karena ya tentu saja ini sesuai dengan Apa yang ada di dalam Alkitab Pak Arief mungkin ada kenangan di Manokwari juga Kebetulan pas 100 tahun 100 tahun Injil di Papua Saya kotbah Oh kotbah Luar biasa Gereja di sana Dan ada gubernur juga waktu itu di sana Yang undang Jadi ada banyak anak Tuhan di sana Karena Manokwari itu tanah Injil Betul Injil pertama masuk di Papua Di Pulau Marsinam tadi Oto dan Gessler Itu luar biasa juga sempat ke pulau Ada patungnya ya Ada Dan memang itu pulau Gak jauh dari Manokwari ya Dekat Dan memang indah sekali di sana Pokoknya Tuhan memberkati Manokwari ya Dan kepala Kepala Satpol PP nya anak Tuhan juga Jadi kita berdoa agar tanah Injil terus-terus Tetap dijaga Agar lawatan Tuhan terus turun Buat Papua Buat di Tertanggap Papua Barat juga Manokwari ya Jadi memang itu tanah yang memang dipijak jadi tanah Injil Terbiasa ya Oke kita lanjut Ya menurut M. Yusuf ya Rusdim 3633 Tidak ada yang namanya umat pilihan Tentu ini mungkin beliau merujuk pada Itu ya Pak ya Para bangsa Israel ya Ya ini kita mau lihat sudut pandang mana nih ya Surut pandang Yahudi Islam, Kristen semuanya menjelaskan Tentang umat pilihan itu Ya Betul Allah Maha kasih Betul Kalau kita lihat di Al-Baqarah 47 Nanti mungkin teman-teman bisa baca aja ya Silahkan kita gak mau tafsirkan Tapi silahkan dibaca ya Wahai Bani Israel Ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu Dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini Waduh Melebihkan kamu diantara semua umat yang lain di alam ini Kenapa? Karena sumber pengajaran hukum-hukum sejarah Itu berasal dari tulisan-tulisan mereka Yang pertama menulis tentang Adam siapa? Ya orang Yahudi Yang pertama menulis tentang Ibrahim atau Abraham siapa? Orang Yahudi Walaupun dia orang Urkasdim Tapi dia nulisnya orang Yahudi Ini menarikan Nah itu di dalam sudut pandang Islam Dan buat orang Yahudi Kita buka coba Yesaya 4-5 Ayat 3-4 Itu jelas lagi Ngubuatan umat pilihan memang Buat kita orang Kristen dalam perjanjian baru di mana? Coba kita baca di Roma 11 Sisa Israel Perikopnya ya Kalau kita buka ya Dan perikopnya Rasul Paulus ngejelasin sama kita Maka aku bertanya Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak Enggak ditolak Kita tahu Israel itu tegar tengkuk Israel itu degil Tapi apakah ditolak? Enggak Dari awal Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya Bahwa Israel adalah umat pilihan Karena aku sendiri orang Israel Dari keturunan Abraham Dari suku Benyamin Rasul Paulus bilang Allah tidak menolak umatnya Yang dipilihnya Udah jelas ya Ataukah kamu tidak tahu Apa yang dikatakan Cita suci tentang Elia Waktu dia mengadukan Israel Kepada Allah Elia Nabi Elia datang kepada Allah Nah Tuhan Nabimu telah mereka bunuh Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Nabi Elia ngeluh kepada Tuhan Ya Tapi bagaimana kefirman Allah Kepadanya Aku masih meninggalkan 7 ribu orang bagiku Yang tidak pernah sujud menyembah Ya Yang tidak pernah sujud menyembah baal Demikian juga pada waktu ini Ada tinggal satu sisa Menurut pilihan kasih karunia Nah ini menarik ya Jadi Rasul Paulus jelasin lagi Dalam Roma 11 ayat 11 Maka aku bertanya Adakah mereka tersandung dan harus jatuh Sekali-kali tidak Dijelasin nih Buat kita orang Kristen harus ngerti Janji Tuhan buat Israel Ya Tapi oleh pelanggaran mereka Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain Supaya membuat mereka cemburu Wah Lalu apa yang disampaikan oleh Yesus Yesus sendiri berkata Keselamatan datang dari bangsa Yahudi Jadi Kalau kita hari ini Yang memahami Sejarah Dan memahami Firman Tuhan Dan kita tahu Apalagi kita anak-anak Tuhan Kita tidak ada di sisi yang benar Bersama-sama dengan Allah Dalam hubungan dengan Israel Dan orang-orang Yahudi Jangan sampai kita salah kaprah Tapi ada rahasia Yang Rasul Paulus juga sampaikan Ya Apa rahasianya Sebab jika pelanggaran mereka Berarti kekayaan bagi dunia Pelanggaran mereka itu apa Penolakan mereka terhadap Kristus Kan hari ini Kita diseluruh dicemoh Oh Orang mereka juga Meludahin orang Kristen Betul dari dulu juga Mereka memang begitu Ya Tapi apakah Tuhan Dalam hati kaum sebangsaku Menurut daging Dan dapat menyelamatkan Beberapa orang dari mereka Sebab jika penolakan mereka Berarti perdamaian bagi dunia Adakah penerimaan mereka Arti lain daripada hidup Jantara orang mati Mereka menyelamat Kristus aja Dunia berdamai Jadi berdamai bagi dunia ya Iya kan Mereka menyangkal Kristus aja Kita diselamatkan Apalagi kalau mereka menerima Janji Tuhan tidak pernah dibatalkan Lubuatan tentang kedatangan Mesias Pertama kali diberikan kepada orang Yahudi Dan tidak pernah dibatalkan sampai sekarang Tidak pernah Jadi yang selama ini kita berpikir bahwa Kita adalah orang Kristen menggantikan Yahudi Itu salah Itu replacement theory namanya Tapi tugas kita adalah apa Memenangkan mereka Nah sekarang Bu Monik Silahkan Bu Monik mungkin ada pendapat Ya terima kasih Pak Yusuf untuk pertanyaannya Jadi begini Pak Kalau ada istilah umat pilihan Tentu saja yang memilih itu Kita gak bisa protes Karena kan Ya umat pilihan berarti Tuhan yang memilih mereka Dan kalau misalnya kita mau Mau mengkritik pilihan tersebut Tentu saja itu tidak pada tempatnya Karena yang menyebutkan umat pilihan itu adalah Tuhan sendiri Dan ini tentu saja berlaku untuk mereka yang membaca Alkitab Jika Anda tidak percaya pada isi Alkitab Tentu saja tidak perlu terganggu Dengan istilah umat pilihan tersebut Nah mungkin saya bisa bacakan dari Ayat Yesaya 43 Ayat 20 dan 21 Bapak Ibu Yesaya 45 Ayat 20 dan 21 Binatang hutan akan memuliakan aku Serigala dan burung unta Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Untuk memberi minum umat pilihanku Kunya ini huruf besar yang merujuk pada Tuhan Umat yang telah kubentuk bagiku Tuhan lagi Akan memberitakan kemasyuranku Jadi Israel ada karena memang maunya Tuhan Dan Tuhan sendiri yang membuat Israel menjadi umat pilihan Dan Israel ini sebetulnya yang sesi pertama kita bahas adalah sebagai bangsa pilihan Karena sebagai bangsa pilihan Harus ada sebuah bangsa yang dipilih untuk melahirkan juru selamat Yakni Yesus Kristus Thank you Bumoni sederhana Jadi benar-benar Pak Yusuf ya bisa mengerti Terima kasih untuk pertanyaannya Nah sekarang kita lanjut Bumoni sama Pak Arief Katanya ya sejarah Israel bukan hanya bersumber dari mulut ke mulut Tapi didukung oleh bukti-bukti arkeologis Antropologis, skriptur dan historis lainnya Bahkan tertulis juga di kitab agama lain Al-Quran misalnya ya Bahwa wilayah tersebut milik suku bangsa Yahudi Nah mungkin Ibu Monik Apa yang bisa Ibu Monik respon Dari pertanyaan ini Al-Quran menyebut bahwa memang wilayah tanah suci Kalau dalam bahasa Al-Qurannya itu tanah suci Dari Qies 5 ayat 21 ya Ini adalah Al-Maidah surat Al-Maidah yang disebutkan Wahai kaumku masuklah ke tanah suci dalam kurung Palestina Yang telah ku, yang telah diberi, yang telah ditentukan Allah bagimu Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh Nanti kamu menjadi orang yang rugi Nah ini nanti Pak Arief tentu bisa menjelaskan lebih jelas Jadi sebetulnya ada pengakuan Itu yang penting Ada pengakuan bahwa tanah tersebut adalah untuk bani Israel Dan kaum Musa ya jelas kaum Musa Musa karena dia adalah orang Yahudi bangsa Israel Ya tentu saja kaumnya Musa adalah bangsa Israel itu sendiri Jadi terima kasih justru ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya Terima kasih telah memberikan kami juga kesempatan untuk memberikan penegasan Pak Arief mungkin? Ya betul memang di Al-Maidah ayat 20 dari 21 itu ya Itu bicara tentang Musa dapat firman dan disampaikan kepada bani Israel Emang itu tanah yang ditentukan Tanah yang ditentukan oleh Tuhan Emang sudah dari dulunya begitu Jadi itu emang tanah perjanjian memang Nah yang sebelum-sebelumnya Di zaman modern itu beberapa sejarawan sebenarnya sempat mempertanyakan Tentang betul nggak Israel punya klaim terhadap tanah itu ya kan Nah sementara waktu itu mereka menganggap tidak ditemukan bukti-bukti arkeologis ya Nah secara metahistori sejarah agama yang itu nggak ada katanya Karena teks tertua di dalam perjanjian lama itu baru ditemukan itu awalnya adalah yang ditulis abad 1000 tahun 1008 Masehi Dan itu yang jadi dasar penerjemahan Alkitab sampai sekarang ya Nah jadi diragukan oleh banyak sejarawan sampai ditemukanlah The Dead Sea Scroll Itu ada 15.000 fragment The Dead Sea Scroll ya Ada 900 lebih ya manuskrip-manuskrip yang mengkonfirmasi kitab suci ya perjanjian lama Dan apa yang dituliskan ya dan kita baca hari ini ya itu sama dengan apa yang ditemukan ya di Dead Sea Scroll Tulisan Dead Sea Scroll itu tulisan yang gabungan antara bahasa Ibrani bahasa Aramaik dan bahasa Gerika Dari mulai 300 tahun sebelum Masehi sampai 40 Masehi Disinyalir kemungkinan itu disembunyikan ketika masanya Titus menghancurkan Yerusalem Atau perang berkoba Judeo-Romano pertama dan Judeo-Romano kedua Waktu penghancuran Yerusalem 70 Masehi diperkirakan ya disembunyikannya Nah ini menggambarkan bahwa secara historis Eviden arkeologisnya benar Ditemukan gitu ya gak bisa dibatah Dan apa yang kita baca hari ini sama dengan yang dibaca oleh murid-murid Yesus 2000 tahun lalu Waduh Mantap Nah ini kan biar kita juga dapat update terbaru ya Kepada terakhir itu ada perlawanan hebat juga dari Hamas nih Di Stronghold kan Yunis Di Seya Jabalia Nah menurut Menurut berita bahwa pihak Hamas mengatakan dengan Berharap Sendera akan dilepaskan tanpa melalui negosiasi dan ketukaran Nah bisa di komen Ibu Monik silahkan Nah sejauh ini Bapak Ibu ada hal yang menarik Saat ini Hamas selalu ber Berapa ya Dalam perlindungan Iran Tetapi juga sebetulnya Iran dan Hamas itu tunduknya pada Rusia Betul ya Pak Arief ya Tunduknya pada Rusia Karena itulah Netanyahu sudah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Dan Netanyahu meminta kepada Putin untuk mendesak Hamas Membebaskan para Sandra Jadi sekarang bola panas itu ada di tangan Rusia Putin harus bekerja keras untuk bisa membujuk Hamas menyerahkan seluruh Sandra Nah inilah kita harus berdoa juga untuk Putin Agar ia bisa dipakai sebagai mediator damai Agar ia bisa dipakai untuk mengendalikan Hamas Karena memang butuh orang yang bisa masuk ke Hamas Butuh orang yang bisa dipercaya oleh Hamas dalam hal ini adalah Putin Nah kabar Karena itulah kita jadi paham Bapak Ibu mungkin ingat ketika ada konflik Rusia dengan Ukraina Nah Israel itu sangat menjaga perkataan tidak menyerang Rusia Dan akhirnya ia menuai apa yang bisa sekarang ini Ia bisa menggunakan Rusia Menggunakan Putin untuk kepentingannya Israel Nah jadi ini Bapak Ibu semua Kabar yang terakhir ini Yang kita nantikan adalah pelepasan Sandra kembali Karena ketika Sandra dilepaskan Maka kita bisa berharap peperangan itu segera berakhir Terima kasih Bu Monik Penjelasan yang kita diberi update terbaru tentang Masalah konflik antara Hamas dan Israel Juga ada God Lovers yang tinggal di Kambera di Australia Kita sambungkan saja dengan Pak Yama Selamat siang Pak Yama Selamat siang Pak Abuse Selamat siang Pak Selamat siang Pak Selamat siang Selamat siang Ya Apa kabar di sana Pak Lagi panas ini musim panas di sini Panas sekali Oh sebaliknya ya Kalau di Eropa musim dingin ya Kebalikan Ya kita akan di jalan bumi selatan Oke Pak Apa pertanyaannya Pak silahkan Sampaikan ke Bu Monik sama Pak Arief Silahkan Pak Nah ini kami kan Bulan Oktober tahun 2018 Dulu ikut Tour ke Holy Land Jadi Pengalaman kami waktu Holy Tour itu sangat Mendalam sekali Menambah kepercayaan kita Bahwa apa yang ada di Bible itu bisa kita lihat Dengan mata kepala kita sendiri Sekarang persoalan dengan adanya Apa itu Hamas dan Israel Dari Apa itu YouTube YouTube atau warta-warta yang kita Yang saya ikuti di YouTube Itu Kalau tidak salah Hamas ini adalah Suatu kelompok teroris Dan lain Dibandingkan dengan PLO Kalau saya tidak salah Pertanyaan saya Dengan adanya perang yang Antara Hamas dan Israel ini Yang sampai sekarang Kalau tidak salah Masih Berkelanjutan Kita yang melihat itu Juga sedih melihat Korban-korban yang Tertimpa oleh perang ini Pertanyaan saya Satu Kira-kira kapan Perang ini akan berhenti Yang kedua Apabila terjadi Berhenti Ataupun sudah ada Kesepakatan antara Hamas dan Israel Atau Mungkin Hamas akan menyerah Atau bagaimana Kedudukan Ataupun Apakah Israel Akan tetap Lalu Menduduki Gaza Atau tidak Ini pertanyaan saya Masa depannya Bagaimana Saya kira dua pertanyaan Itu saja ya Pak Ada dua pertanyaan Silahkan Pak Arief Dijawab langsung Wah ini pertanyaannya Lumayan berat ya Kapan perang akan berakhir Ya Sebenarnya kita juga Enggak tahu ya Kapan itu akan berakhir ya Kalau misalnya kita Kembali melihat Kembali melihat Masalah konfliknya Cuman ya Apa Yang pertama Memang Karena selama ini Pembahasaannya Kempennya itu adalah Perang antara Palestina Israel Padahal sekali lagi Yang mulai Yang mulai duluan Pertama adalah Hamas Menyerang Israel Nah kita harus tahu ya Hamas itu apa Hamas hari ini adalah Salah satu partai politik Di Di Palestina Di sana Karena ada dua kubu di sana Yaitu Fatah dengan Hamas ya Dan Perdana Menterinya Ismail Haniyeh Itu yang Bermukimnya Malah enggak di Gaza Malah Mukimnya di Qatar Yang mendapat support Banyak dari Iran Dari Siah ya Jadi dia menjadi proksinya Padahal awal mulanya Hamas adalah Sebuah sayap militer Yang dibuat oleh Ikhwanul Muslimun Di Mesir dulunya Ya jadi Dalam bahasa Ibrani Hamas itu artinya Violence Artinya kekerasan Mungkin bisa ditampilin Ya itu Asli Asli Dalam bahasa Ibrani Adalah violence Tapi dalam bahasa Arabnya Harokatul Muqawwama Al-Islamiyah Jadi Kelompok Resistance Islam Di Palestina Ya Nah kemudian Dia menang pemilu Ya di Gaza Dan kemudian Jadi Perdana Menteri Nah sementara Kubu yang satu Adalah Fatah Yang menguasai West Bank Wilayah yang lebih luas Dan ini enggak Terjadi peperangan Di sana Walaupun ada gesekan Tapi ada perjanjian damai Dengan Israel Dan Palestina Nah Yang jadi masalah sekarang Adalah di twisted Beritanya Seolah-olah Israel lagi perang Dengan seluruh orang Palestina Enggak Yang lagi perang ini Hamas lawan Israel Kenapa? Karena ada 1.200 orang Dibunuh duluan Oleh Hamas Tanggal 7 Oktober Waktu itu Ya Ada hak untuk membalas Tapi ya Kita lihat Masalahnya adalah Hukumnya Israel Masih mata bayar mata Gigi bayar gigi Nyawa bayar nyawa Hamas juga pakai hukum yang sama Jadi sebenarnya Hamas tahu konsekuensinya Ketika dia menyerang Israel Dia pasti akan dibalas dengan yang sama Oleh Israel Ya Ini jadi masalah Gitu Tapi di luar di twisted Seolah-olah Ya memang ini konflik Sampai kapan Ya Kita berdoa Agar cepat Segera Terjadi Perdamaian Nah Cuman masalahnya Sekali lagi Ini Apa tricky ya Hamas ini Setiap damai Justru dipakai untuk Mengkonsolidasikan kekuatan mereka Ya Masuk lagi lah Bantuan-bantuan militer dari Iran Ya Sehingga Hamas menggunakan itu Israel ingin membebaskan Dan melindungi masyarakat sipil Hamas justru memakai masyarakat sipil Sebagai tameng Ya Nah ini Yang jadi masalah Gitu Jadi ya Kita berdoa pak Agar memang Bisa cepat selesai Gitu ya Nah mungkin Bu Monik bisa tamakan Bagaimana posisi nanti Kalau Hamas katakanlah Menyerah Apakah Israel tetap disana Ya Nah Jadi Israel saat Sebelum 7 Oktober Bapak Ibu perlu ketahui Bahwa Israel tidak pernah ada keinginan Untuk menguasai kembali Gaza Yang sudah dilepaskan oleh Israel Pada tahun 2005 Jadi Israel itu gak ada keinginan Untuk ngurusin Gaza gitu ya Tetapi Terjadi Tragedi 7 Oktober 2023 Yang sangat disayangkan Karena Ini mengubah situasi Yang saat itu Sebetulnya sedang damai Israel sedang mesra Dengan Arab Saudi Dan mau berdamai gitu ya Ternyata Kemudian ada Peristiwa Teror Dan itulah Yang seperti Pak Arief katakan Akhirnya Israel masuk ke Gaza Dan terjadi perang Sampai hari ini Nah Israel Waktu masuk ke Gaza Itu menunggu waktu 2 minggu Setelah 7 Oktober Mereka konsolidasi Mereka mengkaji Mereka mempertimbangkan Baik buruknya Karena apa Mereka memutuskan untuk masuk Karena ada 240 Sandra Yang berada di Gaza Ditawan oleh Hamas Sehingga Israel Mau tidak mau Harus membebaskan para Sandra Nah Masalahnya lagi Saat ini Masih ada sekitar Lebih dari 100 Ya Yang ditawan Masih ada 138 orang Yang ditawan di Gaza 105 sudah bebas Dan ini termasuk yang ditawan Ini masih ada bayi Namanya kefir bebas Ini umur 11 bulan Beserta kakaknya yang berumur 4 tahun Nah Israel akan berhenti perang Ketika semua Sandra kembali Dan Hamas Ini menyerahkan diri Hamas Mempertanggungjawabkan perbuatannya Jadi Alangkah baiknya Jika PBB Organisasi-organisasi dunia Seperti Liga Arab Organisasi kerjasama Islam Dan juga termasuk Negara kita Negara Bapak di Australia Itu bersuara Untuk supaya Hamas melepaskan Sandra Dan Menuntut Atau mendesak Hamas Untuk Meletakkan senjata Begitu Hamas Meletakkan senjata Dan bertanggungjawab Pasti Israel juga berhenti Nah Kalau ditanya Siapa yang akan menguasai Gaza Setelahnya Saat ini ada pertimbangan Untuk menyerahkan ke Palestina Otoritas Palestina Yang dikuasai oleh Fatah Tetapi Masalahnya Fatah Presiden Mahmud Abbas Itu juga mendukung Serangan 7 Oktober Jadi kan Ini sama aja Ganti orang Hamas yang gak ada Diganti penggantinya Pak Yama Jadi kan susah Nah mungkin Mungkin ada Solusi yang Akan dipikirkan Israel kelak Apakah mungkin Nanti ada Kayak Tripartit Ya Pihak lain Yang digunakan Untuk Berwenang Di wilayah tersebut Tetapi Keamanan Tetap berada Di tangan Israel Saya pikir itu Solusi yang terbaik Karena tentu saja Warga Gaza Yang sekitar 3 juta orang Itu memang perlu Mendapatkan Pemimpin Yang bisa Mensejahterakan Mereka Dan bukan Pimpinan Yang Dalam hal ini Adalah Dengan kekuatan Dan kekerasan Senjata Terima kasih Pak Yama Untuk pertanyaannya Bagus sekali Mungkin Ada tambahan sedikit Bu Muni Silahkan Pak Yama Kalau Kalau tidak ada Perang yang Ini Apa yang terjadi Ini Saya kira Israel juga Tidak akan menemukan Itu terowongan Yang begitu Hebat Dibangun oleh Nama Ya Betul Itu kan Suatu Ya Bagaimana kita secara Logiknya Aja kan Itu suatu Ruang bangun Terowongan Itu Untuk Untuk Markas mereka Sudah suatu perbuatan Yang kurang baik Memang betul Ya Kalau dipikir-pikir Selalu ada Di balik Setiap musibah Pasti ada Satu Cahaya Di ujung Terowongan yang gelap Bener ya Pak Arief Terowongan itu memang Sebenarnya sudah pernah ditemukan Cuma Tidak nyangka akan Sebesar itu Sampai berapa ratus kilo Ya Dan itu Dibangun Dari Sumbangan Donasi-donasi Negara-negara Islam Yang menyumbang Hamas Ya Termasuk sumbangan Dari Australia juga Untuk UNRWA Baik Seru ya Dan Pak Yama Terima kasih Atas kesempatannya Pak Terima kasih Saya diberi waktu Untuk Berbincang-bincang ini Dengan Pak Benerita Arief juga Ya kami Apa itu Selalu berdoa Karena Apa itu Cepat selesai Dan damai Amin Ini yang kita Selalu Kita doakan Dan Itu Ini yang kita selalu Kasian Melihat Korban yang Terjadi di sana Baik Terima kasih Pak Salam buat keluarga Salam Terima kasih Terima kasih Tuhan berkati Terima kasih Pak Salam 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 Itu tadi Telepon atau Pertanyaan dari Pak Yama Dari Kambera Astrali Nah sekarang kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Pak Arief Ya di Layar ada pertanyaan Dari User CQ3JJ9BM6Y Ya dia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia itu mengecam dan mengutuk serangan Israel ke Gaza dan tidak pernah mengutuk serangan Hamas terhadap warga sipil dan pembunuhan pemberkosaan dan penculikan yang mereka lakukan pada tanggal 7 Oktober Nah ini Pak Arief menurut Pak Arief gimana komentar ini? Ya ini memang posisi kita memang yang katanya bebas aktif tidak bebas dan tidak aktif Ya Nah kalau kita mau jadi mediator menjadi pembawa damai kita harus bisa diterima oleh dua kubu Bagaimana kita bisa diterima kalau kita nggak ngakuin Israel Nah itu jadi masalah ya kan Artinya kita nggak netral Sampai kapanpun kita nggak akan pernah jadi nggak pernah bisa jadi mediator jadi penengah jadi pembawa damai buat di sana Ya ini udah jelas udah seperti itu kondisi politik kita luar negeri kita kebijakannya Ya kita nggak nggak ada dalam posisi bebas aktif buka nggak ya itu jargon aja gitu ya Ya jadi memang susah ya dalam hal ini pemerintah Indonesia selalu setiap kali ada kejadian sesuatu di antara Israel dengan Palestina dan biasanya umumnya antara Israel dengan Gaza responnya adalah mengecap tanpa tahu latar belakang kronologi Jadi kenapa Israel melakukan sebuah serangan Nah itu kan kita perlu cek dan recek ya Nah mungkin yang saya kuatirkan ini tim riset gitu ya dari menteri dan juga mungkin dari maaf dari Bapak Presiden mungkin kurang dalam risetnya Sehingga masukan-masukannya itu hanya dari sisi Palestina saja tidak dari sisi Israel juga Saya sampai hari ini saya masih menunggu-nunggu kenapa tidak ada pernyataan mengecam penyanderaan Kita kan seharusnya sebagai bangsa yang beradab Pancasilais tentu kita harusnya mengecam ketika ada 40 anak 40 bayi dan anak-anak di tawan Bayangkan ini anak-anak berusia di bawah 18 tahun ditawan di Gaza Untungnya 38 sudah dibebaskan hanya dua yang belum Bayi yang paling muda tawanan paling muda berusia 11 bulan itu belum dibebaskan Nah ini sebetulnya perlu kita suarakan Pemerintah Indonesia perlu bersuara untuk meminta Hamas untuk melepaskan para Sandra Jadi sebetulnya peran Indonesia itu sangat kuat ya Bapak Ibu peran Indonesia sebagai negara muslim terbesar Negara berpenduduk Islam terbesar di dunia tentu bisa mengambil peran Dan sayangnya itu tidak dimanfaatkan untuk menjadi pembawa damai Nah ini sekali lagi Bapak Ibu saya memberikan masukan ya Bukan untuk memecah belah bangsa ini atas isu Israel Palestina tidak Tetapi justru saya ingin bangsa kita itu berperan aktif untuk menjadi pembawa damai Cara menjadi pembawa damai ya tentu saja kita harus menolak kekerasan Kita tidak harus setuju dengan terorisme Kita harus menolak cara-cara seperti penawanan penyanderaan penculikan Nah ini semuanya tentu harusnya berlaku untuk siapa saja Terima kasih Lanjut ke pertanyaan berikutnya Datang dari Fera Ya sebelas ART 2 kanak Dia bilang Nggak perlu jadi Islam untuk membela Palestina Tapi hanya butuh nurani Ini Pak Arief dan Bu Monik disebut tidak punya nurani ini Mungkin juga termasuk saya kali Nah ini gimana Pak Arief Yang pertama memang tidak perlu beragama untuk berat nurani itu Karena hati nurani itu nggak ada hubungan dengan agama Jadi dalam sejarahnya agama itu sumber konflik, peperangan, pepecahan, politik dan sebagainya Hati nurani itu datang dari kalbu dari hati kita Tapi dari manakah pencerahannya Kita harus memahami dulu akar permasalahan Saya selalu bilang Nothing holy in war Nggak ada perang suci Tapi kan narasi ini dibangun terus-terusan di Indonesia Seolah-olah kita lagi perang suci Nggak ada yang suci perang itu Bunuh-bunuhan apa yang suci Iya, penuh darah Iya gitu Hari ini kita berharap ada perdamaian Itu yang kita mau Tapi ya kita harus ngerti Kondisi-kondisinya harus berimbang dong Kalau kita mau bicara tentang Hari ini kita tanya deh Di Saudi Arabia ada nggak yang punya statement mendukung Palestina? Atau mendukung Hamas Ada nggak? Iya Sampai sekarang aja secara resmi mereka nggak ada Dan nggak boleh memang Karena mereka ngeliat ada kepentingan lain dibalik konflik ini kan Ya negara-negara Arab hari ini ya Hampir tidak ada yang mendukung peristiwa penyerangan Hamas Karena ini nggak merepresentasikan Arab Tidak merepresentasikan Islam Ini pure Hamas Indonesia berlakuannya Indonesia karena ada kepentingan politik tadi Buat dapat suara Pas kebetulan karena pesan dulu ya Iya gitu Jadi seolah-olah Harus jadi Islam Atau harus punya agama Untuk punya hati nurani Enggak Memang enggak Tapi Ya kita kembali lagi Bahwa Dimana nurani kita Ketika Hamas datang menculik bayi-bayi Dimana nurani kita Ketika Ketika Orang lagi tinggal di rumahnya tenang-tenang Tiba-tiba diserang Ya Lalu dibunuh Dimana nurani kita Kalau tiba-tiba Itu bukan sporadis Itu perencana Ya Kalau dalam kasus di kita ini Pembunuhan berencana Pasalnya bisa lebih parah Lebih parah lagi Ya Itu lagi konser tiba-tiba dibantai Ya Itu dimana nuraninya Tanya sama Hamas itu Ya Jadi kita Jangan di twist it Udah gitu didokumentasikan lagi Didokumentasikan Menunjukin ke seluruh dunia Dan orang-orang yang punya nurani ini Membela mereka Betul Mengerikan kan Kita hidup di dunia terbalik Dari dunia yang mungkin Ketika kebohongan dibicarakan setiap hari Orang akan anggap itu sebagai sebuah kebenaran Hamas itu berbohong hari ini Tentang nurani Ya Jadi jangan dianggap sebagai sebuah kebenaran Begitu Mungkin itu dari saya Ya Jadi Jika kita membela Israel Bukan Saya dalam hal ini Saya melihat Dari sisi Israel saat ini sedang menjadi korban Gitu ya Dan tentu saja Israel pada saat kejadian Itu tidak sedang berkonflik dengan Gaza Israel sudah keluar dari Gaza Gaza tahun 2005 Jadi kalau ada suara-suara yang berkata bahwa Hamas melakukan tindakan tersebut Karena Ini adalah sebuah perjuangan untuk merebut wilayah Wilayah mana yang mau direbut Wilayah mana yang mau diperjuangkan Karena Israel jelas sekali sudah meninggalkan Gaza Silahkan Gaza itu dibangun Silahkan Gaza itu disejahterakan warganya Gitu ya Ngapain Hamas sibuk-sibuk mengusik Israel lagi Marilah mereka itu harusnya berpikir untuk mensejahterakan warga Gaza Bukan sibuk membangun terowongan teror Bukan sibuk mempersenjatai warga sipil Dan tidak perlu lagi melakukan aksi teror kepada warga Israel Ini sudah dua wilayah yang berbeda gitu ya Nah jadi kalau di Indonesia Terusik nuraninya ketika melihat perang Kita tentu harus cari akarnya Akar peperangan ini terjadinya karena apa Pak Arief betul sekali sudah menyatakan bahwa Orang lagi tidur di rumahnya Tiba-tiba didatangi teroris Bapak Ibu sekarang negara kita aja yang tidak berkonflik dengan negara lain Itu ada Densus 88 Yang tugasnya memberatas kelompok teror Hamas sudah dinyatakan sebagai kelompok teror oleh Mesir Mesir ini negara Arab negara Islam Oleh Arab Saudi ini juga menyatakan Hamas ini sebagai kelompok teror Bahkan organisasi di balik ideologi Hamas adalah Ikhwanul Muslimin itu juga dinyatakan sebagai kelompok Yang harus dilarang di negara asalnya di Mesir Dan juga di Arab Saudi Jadi menurut saya Siapa yang gak punya nurani nih? Ya justru orang yang berhati nurani itulah Yang tentu akan menolak terorisme dan kekerasan Terhadap siapapun Apapun alasannya Ya Nah ini makin menarik ya Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ada dari Abigail Eiraimon 7550 Sabah turut berdiri untuk Israel Karena janji kedatangan Juru Selamat sebagai Hakim Kali kedua untuk membawa anak-anaknya ke kerajaan surga yang dijanjikan Ya silahkan Pak Arif Ini kedatangan Juru Selamat ini maksudnya Yesus kan Ya kan Karena didatang kedua kali Yang pertama sebagai penebus dosa Sebagai Lamb of God Ya Anak domba Yang kedua sebagai singa Yehuda Dia akan datang Nah jadi Ya kita Bukannya Sekali lagi ya Pada saat kita bicara Seolah-olah kita mendukung Israel Full dan Tidak memperdulikan Apa namanya Hak asasi manusia Enggak begitu Ya kita harus benar-benar tahu Bahwa pertama Memahami janji Tuhan Janji Kedatangan Mesias diberikan pertama kali kepada Israel Ya Nah janji itu tidak pernah dibatalkan Ya hari ini kita tahu Sejak dulu kita tahu Israel Atau Yahudi adalah orang-orang Yang pertama kali menyangkal Yesus Ya Tapi Yesus pun Tidak pernah Ada ucapan untuk Memusnahkan Israel Tidak pernah ada Bahkan dia mengatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi Ya jelas sekali Ya jadi kita harus pahamin ya Nah Justru Spirit itu ada di sepupu kita Tetangga kita yang mau progenosida Terhadap Terhadap Apapun alasannya Genosida Terhadap satu suku Satu apapun Itu tidak bisa dibenarkan Ya Itu human rights gross violation Kejahatan yang paling tinggi Yang tidak bermoral Sama sekali Ya Tidak bisa dibenarkan Ya jadi Ya kita puji Tuhan Kalau hari ini Banyak teman-teman yang Kemudian Tersadar dan terbuka Ya terutama saudara-saudara kita di Malaysia juga ya Yang mayoritas juga Islam Muslim disana ya Bu Monik mau nambahin atau lanjut ke berikutnya Oke Saya mungkin hanya nambahin satu ayat saja Dari Wahyu 19 ayat 11 Lalu aku melihat sorga terbuka sesungguhnya ada seekor kuda putih Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar Ia menghakimi dan berperang dengan adil Nah jadi jelas bahwa yang bisa bertindak sebagai hakim dan menghakimi dengan adil itu hanya Tuhan Jadi memang saya sungguh-sungguh bersyukur bahwa kita punya janji ini Kalau enggak kita mungkin udah melihat keadaan dunia kita ini merasa tidak ada pegangan Tetapi pada akhirnya kita akan melihat bahwa pengharapan kita iman percaya kita kepada Tuhan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak sia-sia Karena apa? Karena ada penghakiman dan kita akan melihat ia menghakimi dengan adil Itu yang penting Terima kasih Bu Monik Nah ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya datang dari Eli Guinesis 3161 Ya bisa ditampilkan Dia belah mengatakan begini Ismail bukanlah nenek moyang orang Arab Betuli Ismail itu adalah keturunan Yahudi Istri Ismail adalah orang Mesir Bagaimana mungkin anak Ismail jadi orang Arab? Ya ini Pak Arief mungkin silahkan ke pertanyaan Ini saya enggak tahu dia dapat ini faktanya dari mana Dujukan dari mana Yang pertama Yang pertama Kalau dikatakan Ismail bukanlah nenek moyang orang Arab Ya itu silahkan itu kepercayaan mereka seperti apa Tapi di dalam genealogi sejarahnya Muhammad Ya ada klaim bahwa Muhammad berasal dari keturunan Kedar anaknya Ismail Ya itu satu ya Nah lalu kalau dikatakan bahwa Apa tadi yang kedua Ismail orang Yahudi ya Coba Istri Ismail adalah orang Mesir Ya kan Bagaimana mungkin anak Ismail Yang Ismail orang Yahudi tadi siapa? Ismail itu adalah keturunan Yahudi Nah itu jadi masalah Kenapa? Karena Ishak lah yang disebut Israel Yaakob lah yang disebut Israel Bukan Ismail Ya anaknya Yaakob itulah Yahuda Ya Jadi Ismail bagaimana jadi Yahudi ceritanya ya Sedangkan Ismail bukan anaknya Ishak Ya bukan anaknya Yaakob Ya Jadi ini ketidakpahaman saudara kita nih Elais Elais ya Ismail adalah keturunan Yahudi Dari mana Ismail keturunan Yahudi Bahwa dia adalah anak Abraham dari Agar ya Abram namanya Waktu dia punya Ismail namanya masih Abram Ya Kemudian Dari Ibunya Ismail adalah Hagar Adalah orang Mesir Itu betul Makanya itu betul kalau itu ya Makanya di dalam pepatah Arab Orang Mesir itu disebut Umul Arab Umul Arab itu ibunya orang Arab Orang Mesir itu Umul Arab Kenapa? Karena Ismail ibunya adalah orang Mesir Ya Bukannya Ismail orang Yahudi Ya Jadi ini perlu dilurusin ya Itu saya gak tau dia dapet klepnya dari mana ya Nah mungkin Bu Monik bisa nampain Kalau saya mungkin melihatnya begini ya Pak Arief mungkin bisa saya dikoreksi juga Kalau saya melihatnya gini Arab dan Yahudi itu kan satu rumpun dari Sem Ya kalau itu betul Makanya disebutnya bangsa Semit ya Bahasanya Semitik Nah Ismail Nah Ismail Jadi memang Abram itu kan disebutnya sebagai orang Ibrani Ya Nah ibunya orang Mesir Dan tetapi memang seperti yang dikatakan tadi Tidak bisa diklaim sebagai orang Yahudi Karena Yahudi itu ya keturunan dari Yaqub Nah itu dia Bukan dari Ismail Nah keturunan Ismail itu saya juga pernah baca ada istilah bahwa Sesungguhnya itu Arab itu adalah arti katanya itu pengembara Ya Jadi sebetulnya itu istilah gitu ya Jadi kalau bisa dibilang mereka akhirnya dikenal sebagai bangsa pengembara Tetapi Ismail yang kemudian melahirkan 12 anak itu Keturunan Ismail itu Memang ya kalau kita lihat lagi kembali ke Alkitab Itu kan disebut sebagai maaf geledai liar kan Ya Konteksnya adalah ini berarti saya ngebahasnya secara karakter Karakternya beda dengan orang Yahudi gitu Jadi ya sekali lagi kita mau bahasnya dari sisi yang mana gitu ya Ya kalau saya boleh tambahin ya Keledai liar itu bagi Hagar itu sebuah Iya karena gini kita memahami orang-orang Keledai itu cuma dua jenis Keledai yang dijinakkan dan yang liar Keledai yang dijinakkan itu kerjanya jadi budak Buat ngangkut beban Tidak ada lagi fungsi yang lain Tapi keledai liar Alkitab juga menjelaskan itu bebas merdeka Nah Hagar adalah budak dari Sarah Makanya ketika malaikat bilang Anakmu perlakunya akan seperti keledai liar Dia senang Karena artinya Ada kebebasan Anaknya akan jadi Tidak akan jadi hamba dari siapapun Jadi orang merdeka Ya itu Jadi maknanya disitu bukan jadi kutub jadi keledai liar Ya mengerti Tapi maknanya gitu ya Maksud saya ini adalah dari sisi karakter Ya itu karakternya tidak sesuai dengan karakter dari Yaakub gitu ya Nah karena apa di kejadian 25 ayat 18 itu kan disebutkan Tangannya akan melawan semua orang Dan tangan semua orang melawan dia Ya dan dia akan hidup bermusuhan dengan Saudaranya Saudaranya Nah jadi Bapak Ibu Itu kalau kita lihat dari tabiatnya gitu ya Ya sekarang kan kita lihat Negara maaf lagi ya sekali lagi negara-negara Arab itu umumnya timur tengah itu berkonflik Ya Sementara Israel itu sebagai satu-satunya inilah yang disasar mulu gitu loh Ya Jadi memang secara karakter memang atau watak itu memang Sangat berbeda Sangat berbeda Sangat berbeda Baik Kita lanjut Ini datang dari user TW2 DS4XL6O Ya ini agak panjang ya Jadi menurut beliau kalau orang Madura mengatakan Hehehe Semua tanah di bumi ini adalah milik Tuhan Betul memang Betul Jadi tidak ada yang boleh mengklaim karena bukan kita yang membuatnya Menurut beliau sebelum tahun 1900 Sebelum tahun 1900an Tanah tersebut sudah ada penduduknya Yakni bangsa Palestina Kemudian Israel mengklaim tanah tersebut dengan dalih Alkitabia Ini Pak Arief gimana ini orang Madura disebut-sebut Itu secara prinsip betul seluruh orang semesta adalah milik Tuhan Ya Tapi Tuhan juga ngasih hikmat sama BPN Buat ngurus sertifikat anahnya Begitu Itu selesai itu Itu di negara kita Di luar juga berlaku Ya kan jadi 1900 Balik ke 2000 tahun sebelumnya Sebelum orang Palestina itu ada Sebelum orang Arab itu tinggal di wilayah Palestina Karena orang Palestina yang sekarang dengan yang Filistrin yang dulu berbeda Ya kan Jadi sebelum orang Arab tinggal di wilayah itu Yang tinggal di wilayah itu siapa? Adalah sebuah kerajaan namanya Israel Israel rajanya adalah Daud Itu udah 2.855 tahun sebelum Masehi Ya betul ya 855 tahun ya Jadi sudah ada kerajaan Israel Daud Nah kalau begitu ini yang sering salah kaprah seolah-olah Israel itu baru muncul setelah perang dunia kedua Tidak Tidak Sejak zaman Musa Israel udah ada Udah ada Dan Musa lah yang membimbing orang-orang Israel itu masuk ke tanah perjanjian itu Tidak pernah berubah ketika Daud menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sampai hari ini Tidak pernah berubah Bu Moni ini menembakkan Justru dari pernyataan bahwa seluruh bumi ini seluruh tanah itu milik Tuhan Ya tentu sah-sah saja dong Tuhan memberikan tanah perjanjian itu untuk bangsa Israel Ya karena miliknya Karena miliknya Dan memang di Alkitab pun dibilang tanah itu adalah tanahku gitu ya Dan Tuhan memang mau kasih kepada bangsa Israel Jadi Bapak Ibu kalau memang kita mau melihat bahwa memang Tuhan lah yang berwenang Tuhan yang berdaulat Yang berotoritas untuk memberikan tanah kepada siapa saja yang ia mau Termasuk tadi ya Orang Madura Orang Madura yang kecil aja sukunya tentu diberikan tanah oleh Tuhan Makanya ada pulau Madura gitu ya Ya sekarang pertanyaan saya Orang Yahudi mau tinggal di mana? Kalau bukan di tanah perjanjian Jadi itu ya logikanya aja Logika yang harus main ya Ini kita lanjut ya Dari user dn4mggv6g Alkitab sudah meramalkan katanya ya Kehancuran Israel sebagai negeri terkutuk Karena Israel telah kehilangan status istimewanya Ini dia mengutip Amos 2 ayat 9 sampai 10 Sampai 10 Padahal akulah yang memusnahkan dari depan mereka Orang Amori yang tingginya seperti tinggi pohon aras Dan yang kuat seperti pohon terbantin Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah Sepuluh Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir Dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di Padanggurun Supaya kamu menduduki negeri orang Amori Nah ini katanya lewat ayat ini sudah diramalkan kehancuran Israel Gimana Pak Arief Ya itu tafsir sendirilah ya Kalau kita belajar harmonetika dalam Alkitab itu Kita harus mengerti ya Dalam bahasa Arab misalnya asbabun nuzul Sebab turunnya ayat Harmonetikanya apa Kalau ayat ini bicara tentang pada waktu Itu ada situasi unjustis ya Ketidakadilan terjadi di Yerusalem Bukan di Israel ya Tapi konteksnya justru merujuk kepada peristiwa di Israel Utara Ketika banyak orang-orang Yahudi justru menyembah Baal Tidak menyembah Allah yang sebenarnya Ini peristiwa ketika di Israel Utara pada waktu itu Mereka membangun mesbah-mesbah untuk menyembah Tuhan yang lain Dan itulah yang akhirnya muncul kemudian istilah wilayah Samaria Karena asal-usul Samaria adalah dari Yahudi juga Tapi karena mereka menyembah Baal Menyembah Allah yang lain Akhirnya dikeluarkan Dikutuk Karena itu penyembahan berhala Yang nyembah berhala sudah pasti dikeluarkan Jadi konteksnya kesana Peristiwanya bukan tentang pemusnahan Israel Dan ini sepertinya ada kesalahpahaman Dari pemahaman ayat ini Karena sebetulnya dari ayat Amos 2 ayat 9 dan 10 ini Justru penegasan bahwa Tuhan memunakan orang Amori Orang-orang raksasa yang tanahnya akhirnya dikuasai oleh Israel Karena kan jelas ya disini dikatakan di ayat 10 Supaya kamu menduduki negeri orang Amori Jadi negeri orang Amori itu dikasih kepada bangsa Israel Yang sebaliknya ya Jadi bukan bangsa Israelnya yang dipunahkan Tetapi orang Amorinya gitu ya Bapak Jadi orang Amori sama orang Israel beda ya Berbeda Oke kita lanjut cepat saja Di ulangan 17 ya ayat 18-19 Ini datang dari Baharodon 4191 ya Ya dia bilang apabila ia duduk di atas tahta kerajaan Maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum Ia menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi Lanjut 19 Itulah yang harus ada di sampingnya Dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya Dengan berpegang pada segala isi hukum Dan ketetapan ini untuk dilakukannya Jadi menurut God Lovers yang menulis komentar ini Bahwa ayat ini merujuk pada Kenabian Muhammad SAW Serta ada Matius ya 21 ayat 43 Katanya merujuk pada turunan Nabi Ismail Sebagai saudara Ishak Ya ini kita baca ya Ya di Matius 21 ayat 43 Sebab itu aku berkata kepadamu Bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu Dan akan diberikan kepada suatu bangsa Yang akan menghasilkan buah kerajaan itu Ya silahkan Pak Arief menenggapi Ya saya harus luruskan ya Tidak ada sebenarnya nubuatan tentang Muhammad Dalam Alkitab Dalam Alkitab Ya itu cocokologi Bahwa ada gambaran-gambaran tentang Apa nabi-nabi palsu kegelapan pengajaran sesat itu ada ya Tapi kalau nubuat tentang Muhammadnya enggak ada ya Jadi jangan dicocok-cocokan gitu ya Nah ayat ini justru merujuk tentang kita Karena buah kerajaan itu adalah buah-buah roh Dan pengajaran Yesus Kristus itulah yang substansinya adalah pengajaran buah-buah roh Itu bicara tentang kita ya sebenarnya ya Nah kalau dari kejadian tadi itu bicara tentang Israel minta raja Jadi waktu itu ada janji Tuhan buat Israel agar Israel punya raja Nah itu baru dipenuhin ketika zaman Samuel Nabi Samuel itu orang-orang Israel datang Orang Yahudi datang kepada nabi Samuel minta raja Samuel bilang tidak cukupkah Tuhan kamu sebagai raja Israel bilang kami mau punya raja yang bisa dilihat Samuel kesel kan gitu loh Tuhan ngadul lah nabi Samuel kepada Tuhan Mereka minta tapi Tuhan bilang Samuel mereka tidak menolak kamu Tapi mereka menolak aku sebagai raja kata Tuhan ya Jadi ini cerita tentang syarat-syarat raja bagi Israel Maharodonnya ini ya apa namanya komentarnya Yang dikutip dan dianggap sebagai rujukan untuk nabi Islam Itu tidak tepat karena apa Karena ini adalah perikopnya adalah hukum tentang raja Dan ini adalah raja Israel Dan ada memang raja Israel itu bapak ibu harus punya penulis khusus Untuk salinan hukum atau Torah dan untuk imam-imam Jadi gulungan Torah ini harus dibawa dibaca oleh raja Nah pertanyaannya apakah nabi Islam membaca Torah Taurat tentu ya saya tidak tahu ya Tetapi ya tentu saja tidak baca hukum Taurat Nah inilah yang penting bapak ibu ketahui Bahwa kita tidak bisa cocok-cocokin ayat untuk kepentingan kita Jadi ini jelas ya apa Ayat-ayat yang dikutip itu sama sekali Tidak merujuk pada apa yang ditulis ya Lanjut kita ke berikutnya Ini dari Jackson Kopong Menurut beliau ya Berkat dari Allah untuk Abraham tidak hanya untuk anak kandung saja Mungkin maksudnya anak dari istri bukan ini ya Bukan selir ya Jadi karena semua anak kandung Abraham baik dari Sarah, Hagar maupun Ketura Menurut Pak Arief bagaimana Pak Arief soal ini Itu betul bahwa Jadi begini ada janji berkat ya Diberikan ke semua anak Abraham Tapi lewat siapa berkat itu disalurkan Karena tertulis Allah bilang Dan oleh keturunanmu seluruh bangsa di bumi mendapat berkat Jadi ada janji berkat nih Buat orang-orang yang Nyembah berhala juga ada Tuhan kasih Tapi lewat siapa Ini menarik nih Hari ini kita tahu ya Misalnya nih ya Orang Jepang misalnya ya Dia percaya tentang Tuhan yang berbeda dengan kita Diberkatin gak? Diberkatin Lewat siapa? Orang bingung lewat siapa Pak? Ya kan? Alkitab bilang lewat Ishak Kok bisa? Nah jadi pertanyaan kan Gitu loh Ismail diberkatin-diberkatin Arab negara kaya minyak? Kaya minyak Tapi dulu Arab bisa gak mengolah minyak itu jadi bensin? Gak bisa Datanglah orang Yahudi Keluarga negara Amerika Bisnis dengan Wan Abud Wan Abud mau gak kita bisnis? Apa ya? Minyak Ente punya banyak minyak Aneh olah jadi bensin Mau gak? Deal? Deal Bagi dua Oke Bagi dua ya Aneh 70 Aneh 30 Yahudi kan jago dagang kan? Itulah cara bagaimana berkat itu tersalurkan Betul Tapi dalam Alkitab ya diceritakan Bahwa Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak Itu Lalu kemudian Tapi kepada anak-anaknya diperoleh dari gundik-gundiknya Dia memberikan pemberian Bukan Bukan harta miliknya Bukan Tapi pemberian Ada Ada gift ya Buat mereka Kemudian dia menyuruh mereka Masih pada waktu ia hidup Meninggalkan Ishak anaknya Dan Pergi ke sebelah timur Ke tanah timur Jadi seluruh anaknya Di luar Ishak Suruh pergi ke tanah timur Itulah yang sekarang mereka kuasai Betul Tuhan sudah bilang bahwa ia maunya mengadakan perjanjian dengan anak dari Sarah Begitu ya Bukan dari Hagar Jadi inilah anak perjanjian Keturunan perjanjian inilah yang sesuai dengan maunya Tuhan sampai hari ini gitu ya Jadi bukan berarti Tuhan tidak adil Tuhan adil Karena Tuhan juga memberikan tanah Tanah buat Ismail Keturunannya juga di sebelah timur dari Ishak Bahkan kaya emas Hawilah dan syur itu Tanah yang kaya emas Dibandingin dengan susu dan madu ya pilih Emas dong Sekarang kaya minyak lagi Iya betul Nah lanjut ya Di pertanyaan berikut ya Dari Rehan Nirwasita 2824 Jika kita merujuk pada sejarah dan kitab suci Berarti suku Indian di Amerika Utara Maury di Selandia Baru Dan Aborigin di Australia Berhak menguasai semua atau sebagian wilayah Karena menurut sejarah mereka pemilik asli tanah-tanah tersebut Silahkan Bu Monik Betul orang Indian punya tanah Tanahnya sekarang jadi negara Amerika Masalahnya orang Indian ini kan tidak mau merdeka Tidak mau keluar dari Amerika Gitu ya Kecuali memang mereka mau mendirikan negara sendiri Negara Indian Atau orang Aborigin ingin mendirikan negara Aborigin Tentu ada proses yang harus dilalui Nah jadi kalau saya bilang dengan pembahasan seperti ini Bukan sepertinya sebenarnya kita harusnya ya Orang-orang asli itu memang dihargai haknya Konteksnya apa? Orang Yahudi sebagai pemilik tanah asli Di tanah perjanjian gitu ya Karena perintah Tuhan Ya tentu saja harus diperhatikan haknya gitu ya Jadi Bapak Ibu jangan salah Penduduk aslinya adalah orang bangsa Israel Orang-orang Filipin yang datang itu adalah Dulunya adalah orang dari Pulau Kreta dari Yunani Tetapi yang sekarang ada itu adalah Yang datang di masa Umar bin Katab Di masa Abasyia Di masa Mambluk Di masa Saladin ya di masa Ottoman Jadi sangat berbeda konteksnya Mereka bukan penduduk asli Ya Pak Arif? Ya kalau dari sejarah Kalau kita belajar secara antropologi Bahwa indigenous people memang punya hak yang sama Untuk mengklaim daerah mereka Ya cuman situasinya hari ini kan kita harus tahu Ada negara modern itu muncul karena beberapa hal gitu ya Nah itu yang harus kita pahamin gitu ya Kayak ada status-status internasional yang juga harus dipahamin gitu ya Bahwa apakah orang aborigin punya berhak? Tapi mereka tidak mau Apakah mereka sekarang tapi Mau mendirikan negara Bisa menjalankan negaranya kita nggak tahu juga ya Itu pertanyaan-pertanyaan itu juga harus di Secara geopolitik, geoekonomi, geokultural, geoantropologis harus di jawab juga gitu ya Betul Kalau masalah hak sih semua punya hak Ya ini bicara apa komentar-komentar di Youtube kita memang banyak bicara tentang tanah ya Soal ini misalnya dari Jula Jule Haleha Setau saya Abraham hanya punya tanah sepintas saja Itu dibelinya buat kuburan di Hebron katanya Ya benar Yang lainnya bukan tanah milih Abraham katanya Pak Arif Ya kalau ya Alkitab jelas menuliskan Ada tanah perjanjian ya Yang diberikan Tuhan bagi Abraham Tapi ada wilayah ada juga tanah yang Yang beberapa Apa dia beli juga ada ya Tapi soal area itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan Jadi memang Ya bahasanya nggak bisa sepeta Kalau kita hari ini pergi ke daerah ya Itu tanahnya itu apa Sepelemparan batu Jadi susah-suka mereka lempar batu sejauh mana Sejauh mana itulah tanah saya Gitu ya Jadi ya di masa lalu Lebih dari 2000 tahun yang lalu ya Itu Istilah sepetak Dua petak itu mungkin satu kabupaten Kalau saya gini ya Abraham memang membeli tanah Di Hebron untuk makamnya Gua Makpela Nah tetapi Jangan lupa Bapak Ibu Tanah yang dimiliki oleh Abraham Adalah tanah yang dijanjikan Tuhan Yang merujuk pada kejadian 15 ayat 18 sampai 21 Nah kalau Bapak Ibu baca di ayat ini Bapak Ibu akan menemukan Tuhan berfirman begini Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham Serta berfirman Kepada keturunan mula ku berikan negeri ini Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat Artinya luas banget Karena sampai ke sungai Efrat yang sekarang ini wilayahnya Irak Jadi bukan hanya di Hebron Bahkan harusnya Tanah Abraham itu Gede banget gitu loh Mbak Yuleha Iya 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 Terima kasih ya Dibagi ke anak-anaknya juga Iya betul Ya itu ada di video sebelumnya ya Udah dibahas banyak oleh Ibu Monik dan Pak Arief Nah sekarang kita lanjut ke selanjutnya Yaitu datang dari Rai Rav Boy Gaming 8755 Mengapa orang Kristen ya terkesan ingin menjadi bagian dari Yahudi Sedangkan Yahudi benci banget sama orang Kristen Orang Kristen seakan menutup mata Tidak pernah merasa sakit hati kepada orang Israel Melihat sesama Kristen dilarang beribadah Dan diusir dari Yerusalem Silahkan Pak Arief Ya tidak ada pelarangan ibadah buat orang Kristen Ya itu yang jelas Ya itu yang jelas Emang ada kelompok-kelompok Yahudi yang ortodoks Yang agak radikal lah ya Jadi mungkin yang dilihat tuh peristiwa ketika mereka ngeludahin penjarah Kristen Kan gak masalah Ya tapi mereka masih tetap bisa beribadah Ya itu kelompok kecil tidak mengwakili Israel atau Yahudi secara keseluruhan ya Artinya bukannya Bukannya kita Karena Ya janji Tuhan buat Israel Harus kita pahamin hari ini Itu jelas Ya Kita tahu dari awal yang menginginkan Yesus mati adalah Orang-orang Farisi Ya saduki dan seterusnya Ya Tapi Janji keselamatan juga Justru karena penyangkalan mereka lah Ya kita mendapatkan keselamatan itu gitu ya Dan janji Tuhan bahwa ada sisa Israel Dalam Alkitab itu dijelaskan sisa Israel itu Yang nanti The remnant of Israel itu yang akan Yang Tuhan terus jaga Dan kita harus percaya itu Tentang sisa Israel Kalau di dalam tek ibru bukan sisa Israel Kol Yisrael Seluruh Israel ya Bahkan ada lagu pujiannya Kol Yisrael Yivasha Kol Yisrael Yivasha Seluruh Israel itu akan diselamatkan Pujian dalam Dalam Apa Di gereja Mesianik Jew Di Di Israel seperti itu Jadi bukannya kita Seolah-olah Enggak Tapi kembali lagi bahwa Betul mereka menyangka Mereka menolak Kristus Ya malah Rasulullahullah jelasin itu Mereka jadi berseteru dengan Allah Gara-gara Kristus Betul Tapi Untuk urusan janji Tetap Tetap katanya Ya Oke Baik Pak Arief dan Bu Monik Kita Karena keterbatasan waktu Masih banyak komentar-komentar yang akan kita bahas Dan Kita akan lanjutkan di segmen kedua Ya God Lovers Nanti di segmen selanjutnya Kita akan melanjutkan lagi Mengundang Pak Arief dan Bu Monik Untuk datang lagi ke sini Dan kita akan Lanjut Membahas tentang Pendapat-pendapat Atau komentar-komentar Para God Lovers semua Untuk kali ini Terima kasih dulu Pak Arief Sama-sama Terima kasih Bu Monik Sama-sama Nanti kita ketemu ya Pak Bu Monik Sama Pak Arief Terima kasih God Lovers Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu juga Semua Saya Apose Apolonius Laseh Bersama semua kru diasporatif yang bertugas Pamit undur diri Sampai bertemu di lain waktu Tuhan Yesus memberkati Salam Tuhan Tuhan Kaulah depanku Tuhan Kaulah penolongku Takkan pernah kau biarkan aman selalu Ku di dalammu Walau badai datang menghadang Bukit-bukit pun bergoncang Takkan pernah kau biarkan Yesus engkau Segalanya bagiku Tuhan Kaulah harapanku Tuhan Kaulah penolongku Takkan pernah kau biarkan aman selalu Ku di dalammu Tuhan Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan Kaulah Terima kasih Terima kasih